Sebelum menjabat kepala BKPM, Bahlil sudah dikenal dekat dengan Jokowi. Ia kerap memanggil Bahlil dengan sebutan Adinda, termasuk ketika Bahlil dan Jokowi bertemu di Mujawara Nasional Himpi 16 di Jakarta. Mengawali karir dari bawah, kini dapat sebutan Adinda dari Jokowi. Ia menjabat Menteri Investasi, dulunya ternyata mantan sopir angkot dan penjual kue lantaran ekonomi keluarga yang dibawa rata-rata. Namun, usaha kerasnya banting tulang hingga gonta-ganti profesi, membuat Bahlil lah Adelia kini bisa menjadi Menteri Investasi di pemerintahan Presiden Jokowi. Siapa sangka yang dulunya hidup susah? Kini Bahlil lah Adelia hidup sukses berkelimang harta. Tak hanya menjadi Menteri Investasi pilihan Jokowi Dodo, Bahlil lah Adelia ternyata seorang pos dengan sedih red perusahaan ternama. Mengutip dari kompas.com, profil Bahlil lah Adelia dari sopir angkot, Kepala BKPM, kini Menteri Investasi, inilah kisah nyata dari seorang Bahlil lah Adelia. Ayah Bahlil dahulu berprofesi sebagai kulibangunan, sementara sang ibu ikut bekerja membantu ekonomi keluarga dengan menjadi tukang cuci. Sejak sekolah dasar, Bahlil tulut membantu perekonomian keluarga. Bahlil menjual kue di sekolah, hal ini dilakukan demi membeli sepatu dan membiayai sekolah. Saat masih bersekolah di tingkat menengah pertama, Bahlil sempat menjadi kondektor. Di tingkat menengah atas, Bahlil menjadi sopir angkot dan perjuangan Bahlil pun membawakan hasil. Lepas sekolah, Bahlil melanjutkan pendidikan tinggi dengan berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay di Papua. Semasa kuliah, Bahlil aktif dalam keorganisasian mahasiswa dan pihaknya pernah menjabat sebagai bendahara umum himpunan mahasiswa Islam. Selesai kuliah, Bahlil sempat menjadi pegawai kontrak di perusahaan Sucovindo. Dan seiring berjalannya waktu, Bahlil dan teman-teman mendirikan kantor konsultan keuangan dan IT. Pada usia 25 tahun, Bahlil menjadi direktur wilayah konsultan tersebut di Papua dan memimpin 70 orang karyawan. Sebelum masuk ke jajaran pemerintahan, Bahlil dikenal sebagai seorang pengusaha. Beliau dikenal memiliki sejumlah perusahaan dalam berbagai sektor mulai dari perkabunan, properti, transportasi, pertambangan, hingga kontrusi. Pria kelahiran bandar, Maluku Tengah, Maluku 7 Agustus 1976 itu merupakan pemilik PT. Riva Capital Holding Company dari 10 perusahaan lain. Bahlil juga aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Pihaknya bergabung dengan Himpi sejak tahun 2003. Selama 2015 sampai 2019, Bahlil bahkan menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2015-2019. Sebelum menjabat Kepala BKPM, Bahlil sudah dikenal dekat dengan Jokowi. Ia kerap memanggil Bahlil dengan sebutan adinda. Termasuk ketika Bahlil dan Jokowi bertemu di Mujawaran Nasional Himpi 16 di Jakarta 2019 lalu. Hingga akhirnya pada pemilu tahun 2019 lalu, Bahlil menyatakan dukungannya ke Jokowi dan Ma'ruf Amin. Bahlil juga bergabung dengan tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf sebagai Direktur Penggalangan Pemilih Muda. Dan kini Presiden Jokowi Dodo telah membentuk Satuan Tugas Satgas Percepatan Investasi melalui keputusan Presiden No. 11 tahun 2021, tanggal 4 Mei 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi. Jokowi menunjuk Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Model Bahlil lah Adelia sebagai Ketua Satgas. Dengan dua wakil yaitu Wakil Cek Saakung dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembentukan Satgas Investasi demi melakukan pengawalan end-to-end dan penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha. Artinya meminimalisir potensi penyalahgunaan mewenang izin oleh Kepala Daerah di berbagai wilayah. Sudah menjadi rahasia umum proses perizinan kera menjadi lahan basah Kepala Daerah. Dilansir dari yahuberita.com, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil lah Adelia menemui Menteri BUMN, Erick Thohir, dan dua Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Satgas Investasi memiliki tugas diantaranya, memastikan realisasi investasi setiap pelaku usaha penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing telah mendapatkan perizinan berusaha. Nyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan terkait perizinan berusaha. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Ancaman perubahan iklim dan pandemi COVID-19 mengingatkan kita untuk lebih serius dalam mengembangkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan. Indonesia bakal punya kawasan industri hijau terbesar di dunia. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Presiden Jokowi Dodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Partnering for Green Group and the Global Goals 2013 KTT P4G di Korea Selatan. Dalam bidatonya, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan kawasan industri hijau terbesar di dunia. Indonesia tengah mengembangkan kawasan industri hijau terbesar di dunia, di Kalimantan Utara. Pihaknya menyebut kawasan tersebut mempunyai potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Pihaknya menyebut pembangunan kawasan hijau sejalan dengan VCRI membangun pasar karbon sebagai pemilik stok karbon terbesar di dunia. Indonesia tengah mengembangkan industri hijau terbesar di dunia, di Kalimantan Utara, yang mempunyai potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Kepala Negara menambahkan Indonesia memiliki visi untuk membangun pasar karbon sehingga menjadi negara pemilik karbon terbesar. Katanya pada sambutan untuk The P4G Partnering for Green Group and the Global Coast 2013 Submit, Senin 31 Mei 2021. Di alang kesempatan itu, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada Korea yang melinggarakan KTT P4G, khususnya ke Presiden Moon Jae-in. Pada kesempatannya sama, Jokowi juga mengatakan pemerintah telah menerapkan perencanaan pembangunan rendah karbon yang masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah lanjutnya adalah dengan meluncorkan Undang-Undang Cipta Kerja Kuna memastikan kemajuan ekonomi dan sosial tidak serta merugikan lingkungan. Ketersediaan dukungan pendanaan dan transfer teknologi menjadi kunci sukses bagi pembangunan hijau, bagi netralitas karbon. Oleh karena itu, Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi. Lebih jauh, Kepala Negara juga menyampaikan keinginannya agar para pemimpin dunia saling membangun bekerja sama konkret yang dapat segera diimplementasikan untuk pembangunan berkelanjutan. Biaknya menekankan untuk menghindari sikap proteksionisme yang bergedok isu lingkungan. Untuk diketahui, proteksionisme adalah kebijakan perdagangan yang digunakan sebagai alat politik untuk mengganggu ekonomi pasar. Demi menghindari proteksionisme yang bergedok isu lingkungan, parameter lingkungan harus jelas, serta dijalankan secara jujur dan transparan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengklaim Indonesia akan mempunyai kawasan hijau terintegrasi dan terbesar di dunia. Kawasan itu akan berada di Kalimantan Utara dengan luas mencapai 12.500 hektare are. Luhut mengatakan kawasan itu akan didukung oleh sumber energi hijau dari pembangkit listrik tenaga air atau hydropower. Nantinya, tenaga listrik yang dapat dihasilkan mencapai 11.000 MW. Kita akan memiliki intergrade industri berbasis hydropower di Kalimantan Utara. Ini adalah salah satu intergrade industri yang mungkin paling besar di dunia, ujar Luhut. Tak hanya menghasilkan sumber energi hijau, Luhut menyebutkan kawasan ini akan membuat Indonesia mampu mencapai target transformasi energi dari fosil ke energi terbarukan dengan lama hengkungan. Dan berharap groundbreaking akan bisa dilakukan tahun ini. Transisi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan menjadi prioritas. Nantinya, pengembang sumber EBT sekaligus energi hijau akan diterapkan di daerah-daerah lain di tanah air. Dengan begitu, Indonesia bisa mencapai target penurunan emisi menjadi nol alias bebas karbon pada 2060. Pihaknya menambahkan proyek industri ini akan terintegrasi dan menjadi yang terbesar di dunia dengan mencapai 12.000 hektare are. Menurutnya, proyek ini akan menjadi salah satu percontohan dalam pengembangan industri integritasi berbasis net zero emission. Luhut menyebut pemerintah menargetkan pada 2060 mendatang Indonesia bisa mencapai net zero emission. Namun target ini harus dicapai dengan perlahan mengurangi ketergantungan industri terhadap sumber energi fosil. Saat ini, lanjut Luhut, seluruh dunia sudah memulai untuk membangun industri yang ramah lingkungan. Dengan potensi EBT yang dimiliki oleh Indonesia, harus bisa menjadi sumber pembangunan energi hijau.